Ini masih tip-tip aja nih buat teman-teman yang main di pemain-pemain muda yang bawa nama Indonesia nih. Kalau kesadarannya itu ada, tunggu, pasti pulang ke klub gak hancur kan? Gimana sih perasaannya pernah membela sebuah klub yang mungkin bisa dibilang tekanannya itu sangat besar kayak gitu ya? Yang jelas, Persib itu klub idola saya ketika saya kecil. Karena secara Persib itu kalau bicara seperti kultur dan dogma ya. Jadi tiba-tiba saya tanpa orang untuk mengimpul saya untuk menjadi Persib pun, orang tua saya, lingkungan saya itu Persib. Tidak ada kata untuk lelah ketika memakai baju biru di stadion. Apalagi support dari Boboto itu sangat luar biasa sekali. Intinya saya sangat bangga. Oh ada Boboto juga nih di sini. Intinya saya sangat bangga lah pernah bermain untuk Persib. Kang Boy sendiri kan ini kan udah malang melintang ke sebelas klub ya. Nah itu kira-kira klub mana sih yang sebenarnya Kang Boy ini pengen juga bermain di sana gitu. Jujur ini ya, saya bermain untuk Persib, PSMS, Persib Pura, dan Arema. Hanya satu yang saya mau masuk itu Persija. Berarti pengen banget sebenarnya ya? Cuman itu enggak kesampaian. Enggak tahu, saya senang aja dengan atmosmir yang mereka punya gitu kan. Dengan kultur yang mereka punya. Tim besar, tuntutan menang, juara, riuh supporter. Tapi di PSMS dapet kali lah ya? PSMS dapet. PSMS dapet. Arema dapet ya? Arema dapet. PSMS dapet. PSMS, senggol bacok juga sama ini ya. Cuman kalau di PSMS, urusan beres sampai di stadion. Kalau di Bandung, enggak cukup sampai di stadion. Ketemu di luar, enggak bagus, masih kena juga. Jadi ombak di lautan suka dibawa ke pantai. Makanya kalau dulu di Persib, kalau kita main jelek, keluar dari hotel itu, nunggu jalan sepi. Ini betul, ini saya ceritakan. Karena kalau lame orang, ketemu di pom bensin, ketemu di tempat makan. Kalau lagi sendiri masih mending yang jadi masalah sama keluarga. Keluarga kan kadang-kadang enggak ngerti. Keluarga maunya kita positif terus dari supporter. Kalau kita makan, udah paham bahwa resiko kita bekerja di sini, ya konsekuensinya seperti itu. Nah, yang jadi masalah itu kalau di Persib, uniknya seperti itu. Tapi kalau lagi bagus, luar biasa. Oh, kalau lagi bagus, luar biasa. Apli kartu kredit aja. Lancar. Kalau melihat Liga 1 Indonesia sendiri, kira-kira seperti apa saat ini? Nah. Bang Edi Hilal. Boboto ya, Boboto dulu. Kita tuh baru selesai dari pandemi. Jadi banyak hal yang belum kembali ke normal gitu. Jadi sebetulnya kalau kemarin banyak kejadian Boboto cepat marah dan sebagainya. Cik Atu udah, kita tuh baru pulih dari sesuatu yang pemain teh latihannya virtual di rumah gitu. Dan seterusnya lah banyak kekisruhan yang tidak normal gitu. Kita baru aja keluar dari masa pandemi. Jadi, jangankan misalnya kepelatihan baru dan sebagainya ya. Ini tambah lagi pandemi gitu. Aduh, santai aja lah gitu. Jadi, nah sekarang Liga 1, ya banyak pertandingan tanpa penonton dan sebagainya. Itu juga kan pengaruh banget kan. Sangat berpengaruh. Kalau saya ngeliat Liga 1 ya, secara general, secara pengelolaan. Ini karena berhubungan dengan federasi. Federasi itu berhubungan dengan birokrasi tingkat tinggi. Kita bicara perizinan dan sebagainya. Itu pasti berhubungan dengan aspek-aspek lain ya kan. Makanya ini balik lagi kepada semua masyarakat. Bahwa apa yang disarankan oleh pemerintah agar bisa berdampak baik terhadap Liga 1, masalah perizinan, penyelenggaraan, dan sebagainya. Ya, di era setelah pandemi ini, ya masyarakat harus lebih disiplin ya. Jadi, kalau negara tetangga kenapa bisa lebih cepat menggeral Liganya? Mungkin dia berdari bahwa vaksinasi itu di atas sekian persen, mereka lebih cepat gitu kan. Nah, sekarang juga kita berharap dengan semua sudah menjalankan vaksin, saya berharap bahwa Liga Indonesia sudah bisa dihadiri lagi oleh masyarakat. Karena kita juga sangat rindu dengan riunya supporter di stadion. Jangan lagi Liga ini bermasalah dengan jadwal. Jangan lagi pemunduran jadwal dan sebagainya. Kenapa kita susah sekali merubah habit ini? Kenapa kita tidak bisa mengadopsi seperti Liga-Liga di Eropa? Liganya belum selesai, pertandingan jadwal berikutnya sudah ada. Berarti yang paling utama yang harus dibenahi adalah jadwal nih, untuk di Liga sendiri. Kalau misalkan kompetisi reguler dari usia ke usia, seperti usia muda, 15, 16, kayak gitu tuh perlu nggak sih sebenarnya? Ya, sangat perlu lah. Apalagi kalau kita bicara prestasi sepak bola, yang harus dibenahi itu adalah dari mulai akar rumput kan, kalau bicara grassroot kan, di negara-negara maju itu federasinya sudah mengadakan pertandingan usia Liga, usia 12 tahun itu sudah dikelola dengan baik. Nah, kalau di kita, ya yang jadi masalah adalah usia-usia segitu, ini tidak tersentuh oleh federasi. Yang baru tersentuh itu di usia 16 dan 18. Kayak kemarin, oke lah kita mengerti mudah-mudahan di tahun berikutnya, setelah pandemi ini selesai, mudah-mudahan pegelaran yang 16 dan 18 sampai 20 ini, yang Elite Pro ini berjalan normal lagi. Kalau sama pemain naturalisasi sendiri, setuju nggak sebenarnya? Kalau menurut saya, selama tepat, nggak ada salahnya. Maksudnya, siapapun orang yang mau membangun timnas, kita jangan antipati dengan orang yang, kamu ini di sini, kamu di sini, enggak. Semua orang berhak membela Garuda. Jadi, yang penting, kalau menurut pandangan saya, tepat. Jadi, jangan pemain yang mohon maaf sekali, kadang-kadang sudah tidak produktif, baru naturalisasi. Kenapa sih nggak dari awal, waktu dia muda, waktu dia memang produktif. Nah, ini yang jadi masalah. Secara prinsip, naturalisasi tidak ada masalah. Apalagi sekarang pemain-pemain Eropa banyak yang keturunan. Kenapa nggak kita akomodir secepatnya? Karena mereka juga, kalau saya baca di beberapa media, ya, mereka juga sebetulnya menawarkan, kan, untuk bermain di negara nenek moyang, ya, kan. Ya, saya sih secara prinsip nggak ada masalah. Nggak ada masalah, naturalisasi itu. Sebelum ada kata naturalisasi juga, karena di beberapa negara Eropa, bahkan kan imigran, ya. Maksud Ozil kan Turki, tapi timnas Jerman. Di Twitter, di Instagram, ngomongnya masih bahasa Turki, gitu. Tapi kan, tetap aja, dia di dadanya pasti Jerman. Cuma dia keturunan Turki, ini, nggak ada yang salah sih dengan itu. Jadi ya, asal tadi kata Kang Boy setuju, jadi Ari yang udah mau habis mah, masa kejayaannya kernawana tuh, ya udah, mendingan cari yang muda di dalam negeri, weh, atuh, gitu. Yang udah lewat kepala tiga mah, nggak usah lah, gitu. Oke, Kang Boy, Kang Edy, terima kasih banyak atas waktunya. Kita doakan ya, semoga Indonesia bisa berprestasi di AFF 2021. Amin. Yang lain sabar, kita semua lagi bikin fondasi, tadi kata Kang Boy bilang juga, nggak ada pelatih baru datang bukan buat sulap, simsalabim, tolong dibantu jadi apa, prok-prok-prok, bukan lagi. Kita bukan lagi begitu ya. Kalau tadi, gue mau jawab pertanyaan lo, tadi yang dilakukan sama Sintayong sekarang, benar atau nggak? Ya kalau master plannya dia, tiga, empat tahun ke depan, kan kita nggak bisa lihat benar atau nggaknya sekarang. Ya, kalau udah di, udah di, sekarang udah disalah-salahin mah ya, gimana tuh? Dia kan lagi proyeksinya, tiga, empat tahun ke depan. Jadi, sabar, tenang, enjoy the process, kita akan menuju suatu tempat yang lebih baik. Kita harus support ya. Harus, dan kalau, saya juga berharap bahwa semua stakeholder yang ada di sepak bola, tolong bekerja sama, dan pemerintah juga men-support. Yuk. Karena tidak mungkin tanpa campur tangan pemerintah, federasi juga bisa jalan sendiri. Sebaliknya, federasi juga, kalau menurut saya, jangan merasa bahwa ada statuta dan sebagainya seperti anti pemerintah. Karena, kita harus, kepala satu lebih, saya rasa kepala dua lebih bagus dari kepala satu. Selama itu untuk kepentingan Indonesia, saya sangat berharap bahwa semua stakeholder yang ada di sepak bola punya niatan untuk membangun sepak bola. Itu saja. Oke, sob. Sampai jumpa di Kamis Legenda minggu depan.